Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, walau ilahi illallah, walau lahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ala sayyidina Muhammad. Sahabat doa 6-9, Tawbah merupakan ibadah pertama yang disyariatkan Allah SWT kepada Nabi Adam AS dan Siti Hawa ketika Allah akhirnya mengirim mereka ke bumi. Hal ini dapat kita baca dalam firman Allah SWT. Lalu keduanya Adam AS dan Siti Hawa AS digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula kehidupan di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kaum mau ada tempat kediaman di bumi, dan kesalahan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam AS dan Siti Hawa AS dimukimkan di bumi akibat telah berbuat dosa. Dan melanggar perintah Allah ketika Allah menempatkan mereka pertama kali di surga, Allah mempersirisikan mereka untuk memakan apa saja yang di surga itu. kecuali buah dari sebatang pohon di sana. Namun karena bisikan setan, mereka melanggar larangan Allah dan memakan buah dari pohon tersebut. Akibatnya Allah mengeluarkan mereka dari surga dan menempatkan mereka di bumi. Memang ini merupakan sunat Allah untuk memulai kehalifahan manusia di muka bumi. Peristiwa ini tentu saja membuat Adam AS dan Hawa AS menyesali perbuatan mereka. Maka supaya mereka dapat membebaskan dosa mereka adalah mensyariatkan kepada mereka agar bertaubat. Selanjutnya Allah juga mensyariatkan taubat kepada keturunan mereka. Karena keturunan mereka juga tidak akan luput dari bisikan setan dan berbuat dosa. yang membuat mereka menyimpang dari jalan Allah dan melanggar larangannya. Taubat sendiri berasal dari bahasa Arab, taubah. Menurut makna bahasa etimologi, kata ini berasal dari ta'bah ya tibu, taubatan, yang berarti kembali. Sedangkan menurut makna istilah, terminologi, beberapa ulama memberikan definisi terhadap kata ini. Yang mensyikun berbeda-beda namun semuanya memiliki makna dan maksud yang sama. Yang terlainya adalah definisi yang diberikan oleh Syair Abdul Wahab Asyarni dalam kitabnya. Bahwa taubat itu adalah kembali dari sesuatu yang tercelak menurut syariat, menurut syariat. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.